Intro Ya, ia indah bukan hanya namanya saja, tapi juga indah wajahnya, indah kepribadiannya, indah kinerjanya, dan indah prestasinya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, ia makin getol belusukan ke semua wilayahnya hingga yang terpencil sekalipun. Ia kirimkan bansos secara merata, bahkan dengan sepeda motor trailnya, ia taklukkan medan yang terjal. Saat panen raya, ia pun datangi petani, lalu ia borong hasil panennya. Kemudian ia bagikan kepada warganya secara gratis. Ia pun tidak peduli ketika harus dipecat oleh Partai Gerindra. Ia justru makin giat kerja, kerja, dan kerja. Ia makin dekat dengan rakyatnya. Ia pun menggratiskan tagihan PDAM khusus bagi para pelanggan kategori prasejahtera. Ya, ia adalah Bupati Luhu Utara, Hajah Indah Putri Indriani. Ia sempat viral saat melakukan peletakan batu pertama, pembangunan gedung gereja jemaat Epenheiser, Masamba. Halmanesang Bupati yang dikenal sangat toleran dan dicintai warganya ini pun ikut menyumbang 100 saksemen secara pribadi. Ia pun menyarankan agar panitia pembangunan mengajukan proposal ke pihak pemerintah daerah Luhu Utara. Bukan hanya itu, Bupati yang saat kuliah cukup populer karena kecerdasan dan kecantikannya ini ternyata juga dermawan. Sebelumnya ia pernah menghibahkan tanah pribadinya untuk kepentingan umat Hindu. Bupati perempuan pertama di Luhu Utara yang pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi ternama ini dikenal memiliki etos kerja yang ciamik. Tidak heran bila ibu dari dua anak ini banyak mendapat berbagai penghargaan. Di antaranya penghargaan perencanaan terbaik tingkat sulsel, kategori inovasi bidang perencanaan. Opini WTP oleh BPK bidang keuangan. Lalu penghargaan percepatan pelayanan akte kelahiran gratis bidang kependudukan. Kabupaten Layak Anak tahun 2017 dan 2018 bidang PP dan PA. Juara satu pengelola sistem informasi kesehatan teladan Sulawesi Selatan bidang kesehatan. BKD Award sebagai pengelola kepegawaian terbaik sulsel tahun 2018 dan puluhan penghargaan lainnya yang mentereng. Semoga pemerintah daerah lainnya yang sejatinya memiliki otoritas terhadap persoalan ini dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Bupati Cantik yang cinta lingkungan ini. Ia bukan hanya indah namanya saja, tapi otak dan hatinya pun indah. Bravo, Pemda Luwu Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.